Di sisi lain pemeriksa warga Pacitan mengaluhkan terkait perempatan barian yang berada di jalur lintas selatan Pacitan tanpa dilengkapi trafik light selama bertahun-tahun. Selain mengganggu kenyamanan penggunaan jalan, tidak adanya trafik light kerap memicu kecelakaan di sekitar lokasi. Inilah sejumlah deretan kasus kecelakaan yang terjadi di seputaran perempatan barian Kelurahan, Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Kurangnya rambu-rambu serta tidak adanya trafik light menjadi salah satu faktor yang mendukung penyebab kerap yang terjadinya kecelakaan lalu lintas di lokasi ini. Kondisi jalan yang sedemikian rupa ternyata menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya ialah pengendara yang saling kebut-kebutan layaknya di lintasan sirkuit. Tak hanya mengurangi rasa kenyamanan, hal itu juga kerap memicu kecelakaan. Budi Arti, salah seorang pengguna jalan, mengaku keberadaan trafik light di perempatan barian tersebut sangatlah dibutuhkan. Terlebih, jalur tersebut masuk jalan nasional sehingga guna menertibkan arus kendaraan yang melintas. Keberadaan trafik light diharapkan dapat mengurangi angka kasus kecelakaan yang kerap terjadi di sekitar lokasi. Berarti sering terjadi kecelakaan ya di sini? Tidak hanya dikeluhkan warga, petugas dari Satlantas Warspaci dan juga sudah berulang kali berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk pengajuan pengadaan trafik light di perempatan barian tersebut. Namun sejak dibuka, jalur lintas selatan hingga saat ini nyatanya tidak ada tindak lanjut. Sebagai informasi, perempatan barian di jalur lintas selatan pacitan menjadi salah satu jalur padat kendaraan utamanya saat pagi hari. Sebab jalur tersebut menjadi perlintasan masyarakat yang beraktivitas untuk pergi ke kantor, sekolah, dan wisata. Terima kasih telah menonton!